Hey guys, welcome back to Spashy Jinger's channel Oke, so setelah Fantech kemarin sukses ngeluarin keyboard ini, Maxfit 61 dan bahkan sampai barang ini tuh sempet goib kali ini, kali ini Fantech ngeluarin lagi ngerilis anggota Maxfit yang baru yaitu ada Maxfit 87 dan Maxfit 108 nah buat harganya sendiri dia tuh gak gitu jauh beda dari Maxfit 61 ya yang Maxfit 87 harganya Rp 400.000 dan ditambah Rp 10.000 buat Maxfit 108 jadi Rp 410.000 nah, jadi apakah kedua keyboard ini, Maxfit yang baru ini sama bagusnya atau bahkan lebih bagus daripada Maxfit 61? oke, tanpa lama lagi langsung aja kita bahas lebih lanjut so, bagi kalian yang mungkin belum tau jadi angka di penamaan Maxfit itu artinya jumlah key yang ada di keyboardnya jadi kalau Maxfit 61 artinya 61 key atau biasa kita sebut dengan form factor 60% kalau Maxfit 87 artinya 87 key atau biasa kita kenal dengan TKL dan Maxfit 108 yaitu ukuran full size keyboard nah, kedua keyboard ini tuh gak hot swipe ya guys jadi gak bisa digonta-ganti switchnya, gak kayak Maxfit 61 jadi kalau kalian udah keburu beli yang keyboard ini ataupun keyboard non-hot swipe lainnya hati-hati guys, jangan asal cabut-cabut switchnya jadi kedua keyboard itu hampir sama persis ya guys cuma satu-satunya perbedaan yang ada cuma di form factornya yang satu ini TKL dan yang Maxfit 108 dia full size buat kesuruan bodinya dia warnanya full hitam matte black dengan aluminium plate di bagian atasnya dan desainnya tuh dia floating kayak, gak kayak Maxfit 61 buat build floatingnya dia lumayan ya cukup solid lah di harga yang segini lalu di atas RUK-nya dia ada logo Fantech terus ada LED indikator di sebelah tombol escape kalau di bagian belakangnya ada rubber fit cuma ini menurut aku terlalu tipis sayangnya ya jadi kalau ditaruh di meja tuh dia masih suka gampang kegeser gak gampang banget sih tapi lumayan lah gitu lalu untuk heat adjustmentnya dia ada dua level dua level ya untuk konektivitasnya keyboard ini menggunakan kabel yang bisa detachable dengan portnya USB type-C sebenarnya ini cukup oke sih tapi untuk kualitas kabelnya ya begitu sih seadanya banget tapi it's okay karena mengingat dia mau neken harga biar harga keyboardnya tetap murah jadi fine-fine aja oke gak lupa juga keyboard ini tuh udah ada RGB lightingnya ya gak cuma di bagian keynya ada di bagian side panelnya juga di kedua sisi buat ngatur-ngatur LED-nya kalian bisa lewat function key atau bisa langsung lewat software nah untuk keycapsnya sendiri dia bahannya ABS double shot lagi-lagi aku maklumin karena harganya emang segini kan untuk switchnya dia namain Fantech switch dan ada dua pilihan opsi itu blue switch dan red switch kebetulan aku dapat dua-duanya yang ini yang blue switch yang ini yang red switch awal itu aku kayak ngeremehin gitu loh kayak ya elah ini switch tuh kayaknya bakal gitu-gitu aja jadi apalagi harganya kayak gitu kan tapi ternyata pas aku cobain dia lumayan enak loh dia cukup smooth untuk ukuran stock switch gitu dan pas aku cobain juga aku ngerasa ini yang Fantech switch ini tuh lebih enak dibandingin sama Otemo switch karena kayak kebanyakan keyboard itu kan di kelas range yang harga yang sama pakainya Otemo switch kan menurut aku ini lebih unggul terutama red switchnya nih lumayan dan untuk stepnya juga dia enggak rattle-rattle banget kok so overall keyboard ini cocok dan oke banget bagi orang yang pengen nyobain mechanical keyboard pertama kali dengan budget terbatas yang kayak gak mau ribet, nge-mode ataupun gonte-ganti switch keyboardnya dengan budget 400 ribuan kamu udah bisa dapetin budget quality yang cukup oke dan Fantech switch yang surprisingly good sih ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian kayak tinggal memilih mau farm factornya yang TKL ataupun yang full size oke? oke paling segitu aja review dari aku jangan lupa like, comment, subscribe, dan lonceng juga bye-bye, see you guys next video 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 bye-bye, see you guys next video